ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan Cahantalan disini pada kesempatan kali ini Cahantalan mau membedah ya tentang sistem kerja daripada power steering yang menggunakan rack power dan pinion power ya jadi bagian bagiannya apa saja yang pertama adalah bodi guys bodi ini sebagai pertemunya antara rack ya dengan pinion dan di bagian bodi ini ini adalah sistem utamanya ya sistem utamanya ini ada pada ini ini adalah pinion yang berhubungan langsung dengan putaran stir ya dan di covernya pinion ini ada dua lubang yang O4 lubang yang lubang untuk masuk dari pompa dan untuk output ya input oil power tekanan oil power dan baliknya outputnya ya nanti dari tekanan input ini dibagi di bagian ini file pinion ya yang ada sealnya ada O-ring O-ring atas bawah seal bagian bawah ada b-ring di atas pun juga ada b-ring atas ini nah dari input input nanti dibagi ke sini ya menekan sini ini bisa menekan kanan kiri kanan kiri kanan kiri jadi ini yang masuk tapung bisa jadi in bisa out tergantung kanan kirinya ya dari tekanan yang dipumpah dari pompa force steering yang masuk ini nanti bisa melekan ke kanan kiri kalau melekan ke kanan otomatis yang kiri jadi baliknya atau output nya dan ini adalah valve ini yang sebagai stopper sebagai stopper dorongan didorong kanan atau kiri geraknya rack nya itu jadi mengikuti setir dari pinion dan biasanya kalau power steering rusak itu di bagian ini guys seal rack ada kanan kiri ya seal rack yang itu semacam ini ada yang di dalam dan ada yang di luar di bagian top disini disini ya jadi menghadapnya selalu ke dalam bukaannya seal ya bukaannya seal menghadap ke dalam di bagian pinion pun juga ada seal shaft atau seal pinion atas atas maupun bawah ada hasilnya dan juga di bagian valve nya juga ada o-ring di bagian pinion di rack pun juga ada ini seal valve ya di tengah ada o-ring dan juga busing plastik ya untuk stopper tekanan untuk ditekan sama hidrolis ke kanan kiri ini stopper nya ada di valve rack dan ini ini adalah setelan setelan kerapatan ya kerapatan pinion dan rack tidak boleh terlalu kencang dan juga tidak boleh terlalu kendor jadi kalau terlalu kencang bisa-bisa setir tidak bisa berputar ya jadi yang namanya pinyon itu untuk menggerakkan ya untuk regulatornya yang mengatur tekanan hidrolis ke kanan ataupun ke kiri ya kalau masalah ini ini adalah setelan setelan kerapatan antara pinion dan rack ya ini adalah piring metal yang mengatur kerapatan antara bertemunya gear pinion dan gear rack jadi kerapatannya harus pas tidak boleh terlalu lobo tidak boleh terlalu kencang kalau terlalu kencang bisa besar setelan nganceng tidak bisa digerakkan kalau masalah kerusakan kebocoran biasanya kita ganti sil-sil di bagian pinion sil maupun o-ring ya di bagian pinion ini sil bawah ini sil atas pinion dan kalau di bagian rack ini ada kanan curu sil ya bagian sini dan sini dan itu tutupnya dan juga ada sil valve di bagian tengah ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan semoga sedikit share tentang sistem kerja serta cara menayani kebocoran power steering ini bermanfaat ya oh ya ada satu lagi jika terjadi kebocoran pada rack ya silnya bagus tapi kalau racknya baret ya ini masih mulus racknya kalau racknya baret ya as racknya itu baret bisa kita chromekan bisa kita polis chrome ataupun bisa kita ganti dengan as rack yang baru ya tentunya ya demikian sedikit share ini semoga bermanfaat salam sukses berlover assalamualaikum wr. wb wb ato ato selamat menikmati